Halo salam rahayu teman-teman ketemu lagi di channel Bok Midu terima kasih ya yang sudah like subscribe dan komen nah teman-teman kali ini saya merangkum 7 menu sahur atau buka puasa atau untuk hari-hari ini adalah 7 pilihan sayur bening atau 7 jenis sayur bening yang bisa teman-teman pilih untuk masak hari-hari langsung aja mari masak pertama ini adalah 50 gram toge 50 gram tahu, 100 gram miso on kemudian ada 2 buah cabai hijau 1 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah nah ini bawang putih, bawang merah dan cabainya diiris-iris ya panaskan 1 sendok makan minyak masukkan bawang putih dan bawang merahnya tumis sampai wangi eits lampunya mati setelah wangi nah ini ya udah mulai warnanya kuning kecoklatan dan wangi kita masukkan separuh dari cabai hijaunya lalu masukkan 500 cc air didihkan setelah mendidih, buka lalu tambahkan penyedap 1 sendok teh kaldu bubuk dan 1,4 sendok teh garam tes rasa kalau udah oke tambahkan sejumput lada bubuk aduk lagi lalu masukkan so on lalu masukkan tahu yang sudah dipotong-potong nah setelah so onnya lembut ya ini saya pakai mie so on naga ya jadi yang gak mudah putus matikan kompor masukkan toge dan sisa dari cabai hijaunya nah ternyata cabai hijau untuk campuran sop itu enak teman-teman terakhir taburi 1 sendok makan bawang merah goreng dan sayur bening pertama sudah siap disajikan sekarang kita masuk ke sayur bening kedua bahannya 1 ikat bayam dan 1 buah jagung saya pakai jagung manis ya teman-teman pertama didihkan 700 cc air tutup ya setelah mendidih masukkan jagung yang sudah dipotong-potong masukkan bawang putih goreng 2 sendok makan didihkan 2 menit buka lalu masukkan setengah sendok makan kaldu bubuk dan 1 sendok teh gula kalau yang suka manis ya kalau enggak di skip tes rasa sudah oke baru dimasukkan bayam pancinya rada kekecilan soalnya pancinya imut jadi seneng pakai yang ini ya setelah bayam yang masuk tutup didihkan 2 menit saja buka tutupnya sudah deh matikan kompornya taburi dengan 1 sendok makan bawang goreng boleh merah boleh putih ya langsung kita ke menu berikutnya ini adalah 5 batang kacang panjang dan 3 siung bawang merah nanti akan saya tambahkan toge ya bawang merahnya kita iris-iris setelah itu didihkan 500 cc air tutup setelah mendidih masukkan bawang merah yang sudah diiris-iris tutup lagi biar aroma bawangnya keluar lalu buka tutup kira-kira 2 menitan atau 1 sampai 2 menitan ya teman-teman setelah itu masukkan kaldu bubuk 1 sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh lada bubuk aduk jangan lupa dicobain ya kalau sudah oke masukkan kacang panjang nah cobain jangan lupa sudah oke tutup 2 menitan ya buka lalu masukkan 50 gram toge dan matikan kompornya lalu taburi dengan setengah batang daun bawang yang diiris-iris diganti dengan bawang goreng juga oke gak apa-apa ya selanjutnya 3 buah cabai merah dipotong-potong ada 3 siung bawang merah setengah ibu jari terasi dan 3 lembar daun salam setelah 2 ibu jari lengkuas nah cabai dan bawang merahnya diiris-iris saja biar praktis kemudian ini adalah 50 gram sayuran asam ya sayuran mentah campur nah sekarang kita masukkan 700 cc air 3 ibu jari asam dan 2 ibu jari lengkuas serta cabai bawang merah dan bahan-bahan yang kerasnya ada jagung labu siem nangka muda melinjol jadi disisakan saja bahan yang empuknya daunnya ya dan kacang panjang nah tutup sampai mendidih setelah mendidih aduk tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh gula aduk masukkan daun dan kacang panjang lalu terakhir kita masukkan 1 saset bumbu racik jadi saya pakai bumbu racik ya teman-teman kalau tidak pakai bumbu racik kaldu bubuknya ditambahkan setengah sendok teh lagi tes rasa sudah oke tutup sebentar agar semua bahannya empuk dan nyatu lalu matikan kompornya dan sayur bening asemnya atau sayur asemnya siap disajikan wow ini enak banget ya sayur asem lalu sekarang kita masuk ke sayur bening berikutnya bahannya adalah ini saya menggunakan 1 buah water 50 gram kol 1 batang daun bawang 1 batang seledri dan bumbunya bawang putih 3 siung bawang putih kita iris-iris setelah itu langsung panaskan 1 sendok makan margarin masukkan bawang putih yang sudah diiris-iris dan kita tumis sampai wangi sampai warnanya berubah kuning ke coklatan margarin ini nanti akan membuat sayur bening atau serosopnya rasanya mewah nah setelah kuding kecoklatan dan aroma bawang putih wangi kita masukkan air 500 cc air lalu saya masukkan sebagian dari wortel sebagian sedikit kemudian kentang wortel ini akan membuat rasanya lebih kaldunya lebih enak lebih gurih ini saya masukkan juga 1 batang daun bawang setelah mendidih kentang sebagian wortel baru dimasukkan sisa bahannya yaitu sebagian wortel lagi kol dan buncis aduk 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 saya beri penyedap setengah sendok makan kaldu bubuk dan setengah sendok teh lada bubuk tutup sebentar didihkan 2 menit saja buka tes rasa kalau sudah oke saburi dengan 1 sendok makan bawang merah goreng dan seledri yang sudah dipotong potong nah sayur sopnya siap disajikan wah kalau ketemu sambal ini enak sekarang kita masuk menu berikutnya ini adalah 100 gram buncis 100 gram tahu dan 100 gram tulang ayam nah kalau ada tulang ayam sisa jangan dibuang ya simpan di freezer kita masak seperti ini bumbunya 4 buah rawit 4 siung bawang putih dan 1 buah tomat diiris turis-iris saja lalu panaskan sedikit minyak masukkan bawang putih tumis sampai wangi setelah itu masukkan tulang ayam dan tomat agar tomatnya asamnya larut diungkep sebentar nah seperti ini sudah wangi dan keluar kaldunya tapi jangan sampai gosong masukkan cabainya tambahkan 400 cc air tutup dan didihkan agar kaldu dari tulangnya keluar jadi fungsi tulang ini untuk kita ambil kaldunya setelah itu memasukkan tahu dan buncis yang sudah dipotong-potong sesuai selera tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh gula dan setengah buah jeruk lemon di akhir kalau kepingin rasanya ada asam-asam nah sudah dididikan sebentar ini sudah enak banget teman-teman kalau mau lebih pedas cabainya ditambahin tes rasa beri kecerahan jeruk lemon setengah saja 1 atau 1 sendok makan air jeruk lemon akan membuat rasanya lebih oke nah ini sudah dimatikan kompornya siap disajikan nah ini bening tapi pedas wah seger banget pedas asam gurih enak nah sekarang kita masuk ke beningan selanjutnya selanjutnya ini adalah 3 siung bawang putih kita iris-iris ya kemudian ada 1 buah wortel nanti wortelnya saya tambahin setengah lagi ya 4 butir telur puyuh yang sudah dikupas 1 batang daun seledri dan 100 gram kembang kol nanti kembang kolnya saya tambahin ya ini sekitar 50-an 50 gram kita iris-iris semuanya tipis-tipis biar jadinya banyak nah setelah saya tambahin wortelnya jadi banyak ya juga kembang kol pertama panaskan 1 sendok makan minyak tumis bawang putih setelah warnanya kuning kecoklatan dan aromanya harum ini penting ya agar nanti sayurnya sedap warnanya sudah berubah kita masukkan 500 cc air atau setengah liter air masukkan wortel batang daun seledri dan tutup sampai mendidih setelah mendidih 2 menit saja buka tutupnya lalu tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh lada bubuk tes rasa kalau kalau sudah oke masukkan telur puyuh kembang kol dan sebagian dari daun seledri aduk 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 nah hasilnya seperti ini ya jadi banyak kelihatannya sedikit tadi ya nah setelah kita didihkan 2 menit begitu kembang kolnya masuk matikan kompor pindahkan ke wadah terakhir taburi dengan seledri atau bawang goreng jika ada ini disusun dulu biar menarik nah segini bisa untuk lauk berempat ya teman-teman nah teman-teman ini sudah enak banget lengkap ini saya taburi dengan bawang merah goreng nah teman-teman demikian rangkuman 7 ide memasak sayur bening alam bomidut kali ini semoga teman-teman suka sampai ketemu lagi di resep kuliner lainnya salam kuliner nusantara endes surendes manjus mademus gabungin mas ién sorted UK のは ha